Pemirsa jenazah calon gubernur Maluku Utara no. 4, Beni Laos, tiba di rumah duka RSPA Dekatul Subroto, Jakarta. Keluarga hingga kerabat dekat Beni Laos telah bertiba di rumah duka RSPA Dekatul Subroto, Jakarta. Jenazah Beni Laos akan dimakamkan pada Selasa. Sahabat Beni Laos, Shul Malarangeng ini mengungkapkan pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada pihak keolisian. Ia juga menyebut kondisi istri Beni Laos, Shirley Chaonda, masih menjalani perawatan akibat luka bakar. Menurutnya terdapat kendala saat proses evakuasi dari kapal yang terbakar. Diketahui Beni Laos berada di kamar bawah speedboot yang menjadi pusat kebakaran. Kondisi kapal yang sebagian berada di dalam air menjadi penyebab evakuasi Beni Laos berlangsung lama. Sementara itu seluruh korban selamat dalam insiden speedboot milik Cagup, Maluku, Utara, Beni Laos di tali Abu Barat, Maluku, Utara, dirawat di rumah sakit umum daerah Bobong. Sembilan orang korban selamat yang menjalani perawatan di antaranya istri mendiang Beni Laos, Shirley Chaonda. Namun Shirley sudah diterbangkan ke Jakarta untuk dirawat di RSPA Dekatul Subroto. Seluruh korban mengalami luka bakar yang serius, usai insiden meledak dan terbakarnya speedboot yang membawa rombongan kampanye Beni Laos di pelabuhan desa Bobong pada Sabtu siang. Saya baru saja dari lubuk banggai dengan pesawat mengevakuasi jenazah almarhum beserta istri yang juga merupakan korban, Ibu Shirley Coanda. Alhamdulillah sekarang semua sudah tiba, Ibu Shirley sedang dirawat karena luka bakar dan kemungkinan ada patah juga. Karena proses mengeluarkan beliau dari kapal ketika meledak, kemudian mayat daripada almarhum juga sedang kami rapihkan untuk layak dipresentasikan di rumah duka. Gelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.